selamat malam kanan, jadi dia itu bertanya sama saya kamu ini sering banget sih belajar melalui platform-platform digital itu seperti apa sih experience-nya saya bilang aja, experience-nya enak kita bisa ketemu dengan orang dari luar negeri, kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya lah itu internasional saja atau ada nasionalnya, saya jawab dua-duanya ada, nah sehingga dia minta saya untuk membedah lebih dalam lagi mengenai potensi atau peluang kuliah online ini dan juga bagaimana pernah pernik atau challenge-nya juga seperti apa akan kita simak ya, tentunya ada tentunya peluang untuk menjadi sarjana walaupun dari online, tapi ingat ada yang istilahnya memang betul-betul asli memang betul-betul dia menyediakan pembelajaran kuliah online pendidikan online yang berlisensi dan juga terakreditasi nah tapi ada juga yang cenderung sekem atau cenderung tidak ter legalisir atau tidak terakreditasi oleh badan akreditasi nah tapi nanti ada juga yang sifatnya dia tidak akreditasi tapi lisensi yaitu di setiap negara berbeda-beda kebutuhannya sehingga nanti mana yang sesuai dengan teman-teman maka itu saja ya nah saya sendiri ya masih menyelesaikan sebuah gelar ya satu buah gelar online yang mana kalau saya sih cenderung ya karena saya sudah punya dua gelar ya satu S2 maka gelar yang ini dari online ini hanya untuk semacam karena saya ini diploma edik nanti teman-teman yang diploma edik seperti saya yang senang banget nih kecanduan belajar online atau ingin punya portfolio sertifikasi ataupun sertifikasi profesi maupun kredensial ataupun misalkan ijazah atau diploma istilahnya nah nanti bisa menyimak ya apa yang akan saya apa-apa pada kesempatan ini dan itu mirip-mirip saya saya juga senang kolektor sertifikat belajar dan seterusnya kebetulan ada apa namanya opportunity untuk untuk menambah gelar lagi ya why not karena di sisi lain yang saya intinya adalah mengupdate ilmu agar tidak ketinggalan zaman gitu saja banyak hal-hal baru tren saat ini seperti AI, blockchain metaverse, NFT hal-hal yang abu-abu yang di area gray itu yang perlu kita pelajari sehingga saya kira saya juga tertantang untuk memahami lebih dalam ya jadi saya masuk ke area itu saya pahami lagi lebih dalam itulah sebabnya saya masuk ke beberapa provider education gitu ya educational platform untuk menimba ilmu dan juga mengupdate ilmu jadi basicnya sudah ada hanya kita improve-improve dan melihat seperti apa sih ilmu yang sekarang ini sudah berkembang advance-nya secara advance-nya seperti apa oke langsung saja saya akan tunjukkan pada teman-teman dimana saja kalau mau kuliah online ya langsung saja lah oke ini ada beberapa cuman ini yang paling umum dan saya sudah pernah ikuti nah yang pertama ya yang pertama untuk teman-teman yang ingin misalkan kuliah online ya mungkin sudah dapat gelar tapi yang pengen dapat gelar lagi ya silahkan gelar itu kan ada yang gelar akademik ada yang gelar profesi ada yang gelar apa namanya gelar penunjang ya ini ini kalau saya dari bahasa saya itu gelar penunjang gitu ya jadi istilahnya gelar yang menunjang profesi kita dan profesionalisme kita baik dalam bekerja berwirausaha maupun menjadi seorang profesional di bidangnya masing-masing nah ini ada Cambridge Intercontinental University ini ya dia mengklaim bahwa dia diakreditasi oleh CSA Council dan EU ASUSA nah ini menarik sekali teman-teman jadi ini Cambridge Intercontinental University atau SIU ya kalau kita sebut ini ada beberapa program ya dia itu sebetulnya provider online dia kampus online dan ini sudah trend ya di luar negeri sudah trend di luar negeri cuma di Indonesia belum belum apa namanya belum trend sudah ada ya seperti Cyber Asia University itu atau misalnya BINUS yang sudah menyediakan cuman ini adalah alternatif lain dimana ini mendapatkan gelar ya dari luar negeri online dan cenderung terjangkau jadi yang akan saya sampaikan ini nanti teman-teman adalah yang terjangkau yang terjangkau kalau yang tidak terjangkau rata-rata ada semua di kampus-kampus kampus-kampus konvensional di luar negeri banyak ya dia sudah menyelenggarakan online dan terakreditasi tersertifikasi terlisensi dan sudah ada izinnya legalitasnya sudah ada legalnya sudah ada nah ini jadi kampus-kampus offline itu menyelenggarakan online kalau ini ada yang betul-betul online ada yang juga offline juga nanti tapi dia menyediakan oke kita akan simak yang pertama adalah dari Cambridge Intercontinental University dia terakreditasi sebagai CSA Council dan EUAS CSA Council ini mungkin semacam akreditor atau asesor akreditasi dari luar negeri begitu nah teman-teman bisa dapat gelar S1 BSE ini ini adalah sebentar ya saya izin ya ini jadi BSE ini ini adalah Bachelor of Science atau di Indonesia ini adalah SSI Sarjana Science SSE atau MSC ini Master of Science atau MSI kalau di Indonesia MBA ini Master of Business Administration atau MM kalau di Indonesia di bidang IT nah ini dia menyediakan di bidang IT kemudian Cyber Security Artificial Intelligence dan Managing secara umum nah ini menarik sekali teman-teman Anda bisa dapat gelar S1 S2 di bidang IT Cyber Security AI dan Management ini menarik saya kira ini perlu di apa namanya explore lebih lanjut lagi ya oke ini akreditasinya nanti Anda bisa klik ya ini kalau kita klik ini akan muncul dari mana saja sih gitu ya nah ini akreditasi ini penting teman-teman karena akreditasi ini menunjukkan legalitas dia sebagai provider online atau misalkan ada lisensi ya kalau tidak ada akreditasi biasanya di luar negeri itu ada semacam lisensi yang menggantikan posisi akreditasi itu cuman memang di setiap negara tidak selalu diterima ada satu dua hal yang requirement atau kriteria yang perlu dilengkapi untuk untuk betul-betul diterima atau katakanlah bisa angka kreditnya bisa transfer kredit ya ke gelar yang lain kalau di Indonesia tapi sepanjang sepanjang itu hanya untuk gelar penunjang saya kira tidak masalah seperti saya ini saya hanya mencari gelar penunjang saja cuman secara keilmuan kita mengupdate diri mengupgrade diri juga tentunya sehingga kita lebih aware dengan apa yang saat ini menjadi isu-isu global dan lain sebagainya itu saja niat saya jadi tidak kemudian menjadi satu keharusan gelar akademunya dijajar-jajar gelar profesional dijajar-jajar yang penting ilmunya sekali lagi ilmunya oke nah ini akreditasi dari CIU ini dia dapat dari nah ini akreditasi by US USA dan CSA Council ini tahun 2022 lengkap sekali disini dan disini was incorporated in December 2022 dan seterusnya nah ini dari beberapa tahun terakhir dia mengupgrade lisensi akreditasinya dan lain sebagainya disini menarik ini teman-teman karena dari sini kita akan tahu kapasitas dan legal standingnya dari provider ini kemudian ini kalau kita melihat sertifikatnya ini hasil komitmen kemudian ada certificate of formation dan seterusnya pak apakah ini juga ada 50% scholarship nah nanti tinggal teman-teman bisa langsung aja untuk informasi bisa tulis aja disini nama kemudian nomor handphone atau nomor TSR telepon seluruh rumah atau telepon kantor up to you email address silahkan nanti tinggal di submit oke jadi itu teman-teman nah ini apa namanya ini adalah semacam pengakuan recognition dari seperti saya dapat seperti award 2011 dari United Kingdom Inggris ya inter integrity pledge ini dari Central Vigilance Commission India pemerintah India kemudian membership dari NITTSD ini semacam asosiasi dan asosiasi lainnya juga membership saya kira ini terpercaya dan mungkin teman-teman kalau masih wah ini beneran ini skem atau di gremil itu enggak ya gitu ya di gremil itu membuat ijazah gitu ya sekali lagi teman-teman ada memang yang bertanya juga kemarin itu kan ada ya yang sekarang tinggal ikutin program apa ya gama-gama di jasa nah ini harus teman-teman ingat bahwa kita ini betul-betul seperti kuliah di platform-platform ini mengikuti pembelajaran online baik itu yang tertulis maupun yang apa namanya yang ilmiah yang bentuknya video maupun yang audio maupun webinar-webinar seminar-seminar itu dan kita berkomunikasi juga dengan teman-teman di luar negeri ya jadi kita zoom juga Microsoft Teams juga karena kita diskusi disana jadi sudah seperti kuliah dan waktunya ini self-paced jadi self-paced itu bisa teman-teman tentukan sendiri jadwalnya belajar jadi tidak ditentukan harus tapi self-paced ini sudah trend disana jadi sekali lagi ini memang hal baru tapi saya kira ini perlu dicoba ke teman-teman yang merasa tertantang silahkan bisa ya itu ya jadi ini nanti silahkan bisa nah ini bahkan sudah ada yang baru ya ini program baru ini saya baru lihat barusan ini BSC ini Sarjana Science di Cyber Security dan PEN Testing ya Penetration Testing ya ini teman-teman yang ngerti tentang PEN Test pasti sangat tertarik ini kemudian MSC juga S2 nya di bidang Cyber Security dan PEN Testing BSC in Artificial Intelligence MSC in Artificial Intelligence ya kemudian ini sudah ada juga S3 nih PhD in Cyber Security kemudian ada PhD in Business Management ya menarik teman-teman silahkan yang berminat nanti bisa coba dan saya kira ada scholarship juga ya oke itu nanti silahkan kalau ada yang mau tanya bisa di ini ya saya bukan promosi atau marketing bukan cuman ini hanya saya menyampaikan yang pernah saya saya ikuti gitu aja oke kemudian berikutnya ada ini yang cukup menarik ya ini adalah Sobat School of Business and Trade ini saya juga ikuti kebetulan saya mengikuti ini nih kalau mungkin lihat saya coba loginnya saya mau login dulu disini saya ikut program yang MSC saya lihat programnya mereka dulu ya programnya mereka seperti apa jadi programnya mereka ini tuition free teman-teman jadi tidak ada SPP dia hanya membayar kayak ujian kemudian pengiriman ijazah gitu nanti ya ini ini program yang populer dari mereka ini adalah Master of Arts MA kalau di kita ya apa ya M.HUM Master of Arts di bidang Social Science BA Bachelor of Arts ini Sarjana ini S2 ini S1 ini S2 kemudian ini Associate Arts ini diploma 3 diploma 3 atau diploma 4 terapan lah saya lupa cuman standarnya dikti saya agak lupa cuman itu yang saya tahu dia jadi diploma Associate itu nah kemudian Master of Science di Business Studies tadi Social Studies ya ini Business Studies jadi nanti MSC dan BSC kemudian Associate ini juga diploma nah ini yang saya ambil teman-teman ini yang saya ambil jadi Master of Science ini yang saya ambil oke nah kemudian coba ya saya coba saya coba saya coba semoga suara saya terdengar ya saya setel musiknya biar agak enggak setan guys oke nah ini coba saya login nah ini ini muncul kan ya disini ini sepertinya menggunakan Moodle ini atau kanvas ya lupa saya ini sepertinya Moodle ini nah ini LMSnya ini menarik dan sangat mudah ya jadi saya tinggal masuk aja recently accesses course-nya nanti mana ini yang sudah saya ikuti ya programnya S2 postgraduate kemudian saya sudah mengikuti se-akunting materi tentang akunting materi tentang bisnis materi tentang communications tentang economics saya sudah selesai semua finance management ya kemarin ini sudah saya selesaikan kemudian marketing pemasaran kemudian ya ini programnya MSJ di bisnis status kemudian political science juga sudah sociologi 2 sudah statistik juga sudah kemarin tinggal ini satu yang belum yaitu world history atau sejarah ya ini saya sebelum sempat ngikutin lagi maybe maybe tomorrow oke cuman target saya mungkin bisa Juli atau Agustus bisa lulus bisa selesai oke yang menarik dari open courseware-nya sobat ini atau school of business and trade ini adalah bahwa dia memang berbasis text tapi sangat lengkap sangat komplit dan luar biasa saya ikuti gitu ya dan multiple choice multiple choice itu soalnya sangat kompetitif artinya dia itu harus benar gitu ya A atau B atau C atau D itu hanya satu yang benar jadi ini yang menarik dari apa namanya jadi dia pedagogisnya lah ya kognisinya juga oke luar biasa ini silahkan teman-teman coba kesempatan seperti ini jarang nah kalau teman-teman tanya tentang apa namanya accreditation dan lain sebagainya ya saya kira saya kira ya kurang ya kurang kurang sesuai kalau teman-teman yang terakreditasi cuma paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa ini ya dia ada lisensi ya yang yang memberikan legal standing atau legal statement buat mereka disini jadi secara secara akademis dia memang tidak terakreditasi oleh agensi atau institusi internasional tetapi dia punya recognition dari ini Federal Department of Foreign Affairs ya ini jadi ada disitu kalau teman-teman lihat apa namanya itu statement ya dari 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 ini legalisasi juga ya dari Swiss ini Departemen Federal untuk Foreign Affairs ya jadi dia mendapatkan rekognisi disitu oke ya ini ya ini saya kira cukup cukup mewakili ya jadi Federal Department of Home Affairs FDHA State Secretariat for Education and Research SAR ini direktorat sih guys menarik ini jadi validitas degree issued by institution in Swiss di Switzerland ini official saya kira statement yang menunjukkan bahwa mereka itu ya berniat ya jadi mereka tidak sudah abel-abel secara keilmuan tetapi mungkin karena satu dan lain hal dan ini free online ya free tuition jadi tuition free sudah ada SPP maka saya kira mereka hanya mendapatkan ini saja sudah cukup ya ini oke 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 teman-teman itu silahkan nanti yang berminat saya langsung ke sini ya School of Business and Trade ini free ya free online certificate dan diploma degree ya luar biasa ini degree sangat berguna sekali ya provider online seperti ini kuliah online seperti ini bagi teman-teman yang mungkin berada di negara teman-teman surat-surat kita berada di negara berkembang atau negara miskin seperti di Afrika atau di Syria gitu ya Suria atau di di negara-negara yang perang konflik gitu ya ini sangat membantu sehingga mereka tetap bisa mengenyam pendidikan walaupun online kita melihat sisi positifnya saja kalau teman-teman mencipti niat betul mencari akademis gelar akademis maka saya kira ini bukan rekomendasi dari saya tapi untuk mencari gelar penunjang profesional silahkan ini menarik silahkan nanti di sobat.org oke nah ini luar biasa teman-teman ini ada World Quant University WQU pertama kali keluar Financial Engineering ini langsung saya cari langsung saya cari apa ini ya Financial Engineering dan ini belum banyak di dunia ternyata jurusan Financial Engineering belum banyak dan ini salah satunya ini salah satunya yang ditawarkan oleh WQU atau World Quant University World Quant University jadi dari katanya sudah quant kualitatif jadi ini slogannya adalah prepare for a future in the daily sciences nah ini menarik menarik ini jadi mempersiapkan masa depan di bidang data nah ini our offerings are online and entirely free ini mirip seperti sobat cuman ini lebih ya ini karena yang mengelola swasta orang swasta maka dia bagus secara konten bagus secara management pendidikannya kurikulumnya kriteria-kriteria kelulusannya dan lain sebagainya ini luar biasa saya sudah cek dan saya sudah pernah ikut ini testernya cuman masih menunggu batch ke berikutnya nanti mencoba ya ini jadi program yang terkenal dari mereka adalah Master of Science MSC di Financial Engineering MSC FE Financial Engineering ini bukan hanya manajemen keuangan kalau kita bicara manajemen keuangan maka kita bicara tentang likuiditas likuiditas rasio-rasio debt ratio equity dan seterusnya kalau ini misalnya tentang produk costing atau ABC costing itu kan di financial management tapi kalau Financial Engineering ini betul-betul kita menjadi engineer untuk financial management lebih dalam lagi ada statistiknya ada matnya ada linear algebra kemudian ada banyak sekali nah ini nanti akan kita kita lihat bersama-sama ya nah ini dia menyampaikan sini bahwa MSC-nya ini S2-nya ini bahwa our fully accredited berarti terakreditasi gitu ya nah maaf-maaf ini di awal jadi FE Financial Engineering ini multidisiplin yang mengkombinasikan teori keuangan atau manajemen keuangan matematika kemudian engineering tadi kemudian programming practice ya ini harus nanti programming juga minimal Python ngertilah ya teman-teman atau R financial engineers apply matematikan qualitative methods to financial products menarik dan dia juga menyampaikan bahwa dia ini terakreditasi dua tahun programnya menawarkan sembilan courses dan projek-projek yang luar biasa pastinya yang mengaplikasi atau mengimplementasikan pembelajaran dan kolaborasi oke nah ini from Python and machine learning to econometric modeling nah menarik kan harus di jenis master the skill that modern employers demand oke jadi setelah lulus ada diharapkan bisa mengerti tentang financial engineering bisa bekerja di tempat-tempat yang membutuhkan apa namanya skills seperti ini sangat-sangat sangat menarik nah kemudian ini data science lab ini hanya kredensial saja semacam ya sertifikasi profesi begitu ya yang fokusnya adalah kepada ini mengerti tentang tipe-tipe database ya menjadi data analis ya ini kemudian data scientist juga karena membuat predictive models untuk regresi classification create compelling visualizations untuk project stakeholders dan seterusnya oh well considering mempertimbangkan juga tentang business ethics atau ethical ya praktik bisnis yang etis kemudian yang beretika kemudian sosial dampak lingkungan terhadap pekerjaan mereka nah ini menarik teman-teman jadi komitmennya adalah 10-15 jam seminggu nah ini sudah ada requirement-nya 16 minggu ya 16 minggu ini free ya ini free teman-teman free ini luar biasa ini nah silahkan nanti coba saja kesini saya belum bisa masuk ke MSC yang ini karena saya masih terkendala masih antri ini antri banyak sekali dari seluruh dunia yang mengikuti saya kira ini menarik ya silahkan nanti kompong free tapi untuk diploma atau sertifikat ijazahnya itu sepertinya ada bayar dan ini buku ini yang setahu saya MSC ini adalah yang dibayar itu buku atau materi belajarnya kemudian ujiannya sama sama ijazah waktu lulus nanti itu saja ini tidak ada biaya lain-lain internet lah ya pasti ya kota oke teman-teman silahkan nanti upload minat bisa langsung ke sini wq.edu oke masih tentang gelar ini ada gelar menarik dari kuantik.edu dulu kita kenal dengan smartly dan saya pernah ikut ini smartly ini mungkin sekitar ya ada enam kursus saya sudah ikut enam enam kelas ya di di kampus online nya kuantik ini smartly dulunya sekarang kuantik dan saya sudah mengikuti beberapa termasuk ada makroekonomi mikroekonomi ekonometrika beberapa dan itu sangat relevan dengan konteks kekinian semacam itu ini kuantik mari kita lihat ini ada dua jenis jadi kuantik MBA dan eksekutif MBA jadi teman-teman yang mau dapat MBA itu kuantik MBA ini free tapi harus pinterbenaran ini scholarship harus betul-betul mengikuti dan fokus agar diterima untuk bisa masuk ke S2 nya MBA kuantik ini tapi yang yang versi free nya nah kalau tidak bisa masuk biasanya nanti akan diarahkan untuk eksekutif MBA tuition nah eksekutif MBA tuition ini dua-duanya itu sorry kalau tidak dapat scholarship kan ini tetap bayar ini bayar ini bayar itu sekitar 9.600 US dolar ya ini cukup tinggi juga sih maksudnya kalau ukuran rupiah di convert itu kita masih masih ke rumah teman-teman mampu dan ya it's okay dan tidak ada prioritas lain silahkan aja coba aja ini bagus saya pernah itu dan aplikasinya sangat hands-on banget praktik praktik diskusi dan lain sebagainya oke dia juga ada skema untuk pembayaran employer funding reimbursement reimbursement dari Amazon J.P. Morgan ini menarik kemudian ada scholarship tentunya nanti bisa dilihat di sini kemudian build-in career network kalau sudah kerja baru bisa bayar ada seperti itu tapi jangka panjang oke itu nanti silahkan saya kurang memahami ke sini karena ini saya ikut yang dulu yang smartly MBA tapi sekarang yang kuantik ini baru nanti mungkin akan saya coba explore lagi teman-teman silahkan aja yang tertarik jalan-jalan ke sini kuantik.edu oke berikutnya ini ada yang menarik juga oh iya semua pengantarnya bahasa Inggris ya tidak ada yang bahasa Indonesia atau bahasa India ini misalnya nanti kita tetap pakai bahasa Inggris oke what is this what is this oke ini Amity Online University ini dia ada kampus offline-nya ya teman-teman Amity Online ini ada kampus offline-nya jadi ada kampusnya beneran di India di mana ada yang lain juga ya yang kampus India itu banyak yang menyediakan seperti Indira Gandhi Pigno itu Indira Gandhi National Open University now itu buka juga terus ada Chandigarh University tapi yang saya pernah ikuti yang ini Amity Online waktu itu saya ambil program sarjana ya BA waktu itu Bachelor of Arts di Humaniora atau Sastra Inggris waktu itu nah ini dia ada MBA ya digital marketing kemudian ada ada MBA with specialization di HRD MBA data science ini spesialisasi ya jadi MBA-nya apa kemudian di spesialisasi nah ini menarik sekali teman-teman saya kira ini ya ini agar ditanya dan recognition-nya dari BSI ini dari tulisan India World of Education Service ada NAC Agresion of Indian Universities ya ada banyak cuman yang seharusnya ya kalau kita mau melihat akreditasi online itu sebetulnya ya dari DAC DIAG itu yang paling eligible menurut saya di EAC jadi singkatannya apa ya DIAG itu pokoknya education and quality commission quality of education commission semasa DIAG itu kemudian ada misalnya tentang servisnya ya itu adalah BBB plus ya bisnis biru jadi apa namanya base bisnis biru biru bisnis yang baik misalnya seperti itu saya lupa pokoknya ada itu biasanya standar bahwa mereka itu servisnya bagus selainannya bagus itu BBB nah ini salah satu dosen salah satu sorry indikator bahwa mereka itu betulan ada atau enggak itu ada ini jadi fakulti dari around the world atau fakulti dari kampus mereka itu memberi sambutan memberikan misalnya artikel dan lain sebagainya itu menambah kesan bahwa mereka itu betul-betul terpercaya reliable dan kita bisa lah mempercayakan pendidikan penunjang pada mereka ini Brian Porter Julia Fallon ini testimoni yang menarik nah silahkan nanti yang mau nyoba ya MBA di MIT University ada juga yang lain seperti misalnya media dan jurnalisme ada juga BA ya Bachelor of Arts ini S1 ini Master of Arts dan ini karena dari India teman-teman saya kira ini terjangkau saya kira ini terjangkau tidak mahal karena INR itu IDR ya India Rupiah ke Indonesia Rupiah itu lebih tinggi apa namanya Indonesia Rupiah sehingga lebih tinggi itu maksudnya konversinya konversinya satu dolarnya India dan Indonesia itu kita itu lebih oke lebih berada tinggi berada di atas sedikit nah sehingga kecenderungan murah itu ada kalau disini jadi kalau gak salah ini S2 nya MBA di Amity Online ini mungkin sekitar 40-an kalau gak salah selama 2 tahun S2 nya satunya dibawah itu tentunya nanti coba silahkan anda cek sendiri seberapa tentunya ada banyak yang lain sekali lagi tadi saya sampaikan ada banyak sekali kampus online tapi ini adalah yang saya rekomen bagi teman-teman yang ingin belajar tapi tidak tidak didukung oleh finansial yang besar ini yang saya apa namanya rekomen oke berikutnya adalah University of People ini University of People intinya ini adalah sebuah gerakan filantropis awalnya jadi gerakan untuk lebih ke sosial tapi di bidang pendidikan dari inisiasi yang ada di Amerika kalau gak salah cuman kualitas pendidikannya itu sudah diverifikasi oleh universitas-universitas Ivy League atau Liga IPS ada Stanford Harvard itu dia Cambridge dia ikut untuk verifikasi kualitinya jadi itu yang menjadi kekuatan dari University of People universitasnya manusia atau para manusia universitasnya orang-orang jadi ya jadi universitasnya yang berkerja untuk Anda 100% tidak ada SPP program gelar ada sarjana ada master diploma juga yang didesain untuk menyesuaikan kebutuhan Anda kebutuhan dalam hidup Anda nah saudara-saudara semua ini info yang cukup menarik karena University of People ini salah-satunya menurut saya salah-satunya yang betul-betul dari awal itu mengkurit atau membuat desain pembelajaran bergelar pembelajaran online bergelar itu ya ini University of People saya mengikuti dari mulai sampai sekarang dan saya semakin bagus semakin bagus sangat-sangat sosial tidak ada ya profit tas kecuan saya kira tidak ada ke arah sana ini biayanya tinggi ini biayanya sangat besar karena seluruh dunia yang mengikuti dan dia hanya ditopang oleh uang-uang di luar SPP nanti akan kita lihat apa yang harus dibayar kita akan lihat nah cuma ini yang saya suka adalah dia sudah terakreditasi DIC terakreditasi DIC itu dia sudah diakui oleh dunia internasional saya kira bagus bagus saja ini approved dan accredited by BPPE DIC kemudian berkolaborasi dengan NYU New York University University of Edinburgh kemudian International Cooperation sorry ya ini IB ya maaf ya ini IB ini IB ini juga luar biasa kalau teman-teman tahu IFR Common European Framework of Reference ini pasti mengerti IB IB juga ini semacam standar standar pendidikan yang kayak B SNP nya biasa standar nasional pendidikan kalau biasa NMP itu di dunia IB IB ini International kelasnya kelas dunia nah ini ada Harvard teman-teman luar biasa Harvard Business School online luar biasa jadi dia juga approved berkolaborasi juga kontennya pasti tidak main-main ya kemudian Mitchell University ini juga populer dan terkenal dia juga update misalnya ini you people stand with Ukraine ini mereka update dengan isu-isu global juga dan membuat statement quality meets online degree program tentunya ini menarik dimana kita bisa melihat bahwa mereka itu sangat komited sangat berkomitmen terhadap kualitas pendidikan dan gelar sarjana atau master yang dapat secara online ini menarik sekali ini programnya teman-teman jadi ada business administration MBA S2 bachelor's degree associate degree diploma ini S1 ini diploma kemudian ini S2 ini komputer science itu kalau di Indonesia ya sistem informasi SI komputer science nah ini ada S2 S1 dan diploma kesehatan sudah ada luar biasa teman-teman jadi sarjana kesehatan nanti disini SKM itu sarjana kesehatan masyarakat mungkin kalau disini nah ada diploma juga ada S1 dan pendidikan ya ini in collaboration with the IB tadi yang sih kita sudah lihat bakal bakal laureate kalau nggak salah ya online master degree program will help you develop develop effective skills to become part of the next generation of high school teachers nah ini menarik master authentication ini S2 ya S2 silahkan nanti bisa langsung dicoba di cek aja learn more nah berapa pihaknya kita coba aja langsung misalnya ini S2 di business administration MBA coba kita lihat nah ini yang yang bisa kita lihat bahwa ya disini ada program requirement program goal kurikulum ada semua nanti baca sendiri ya teman-teman ada yang one year MBA juga ya ini nah ini kita bisa melihat bahwa memang ada banyak term ya ada beberapa term karena dia mengikuti mengikuti apa namanya mengikuti mengikuti ya umumnya kampus gitu ya mengikuti umumnya perguliahan cuma dia online dari seluruh dunia ini UOP University of People ini tidak meminta siswa untuk membayar SPP ya tapi dia hanya meminta ya ini loh gak ada annual enrollment gak ada course material ini gak ada juga di materi pembelajaran gratis semuanya cuman dia ditarik bayar itu untuk aplikasi saja ya platformnya platform belajarnya itu LMS istilahnya Learning Management Systemnya sama proses ujiannya examination processing jadi ada dua yaitu application fee 60 dolar 60 dolar dikali aja sama 14.500 misalnya atau 14.600 hari ini kalau gak salah kemudian assessment fee ini 300 dolar jadi setiap ujian nanti ada 300 dolar estimated total fee untuk MBA itu ya sekitar 3.660 dolar ya berapa ini mari kita lihat ini kan saya bisa pakai ini aja langsung sini 3660 USD 2 IDR nah seperti ini nanti dia akan muncul 5.000 juta teman-teman jadi sekitar 53 jutaan S2 di University of the people ini ya di University of the people ini sekitar 54 jutaan oke saya kira ini tidak jauh ya sama MIT tadi MIT University itu juga sama dia teragilitasi ini juga sama teragilitasi cuman ini dari Amerika dari India tapi hanya mungkin beda 10 jutaan lah ya lebih mahal ini sedikit saya kira itu worth it no problem kalau teman-teman memang mau mencari di akademik di akademik saya kira ini University of people ini ya oke oke pak kalau ada yang lain misalnya kampus lain ada gak yang seperti ini ada masih ada jadi ini juga luar biasa dan terjangkau oke ini adalah International Open University atau Universitas Terbuka Internasional ya teman-teman ini dibuat atau di founder foundernya adalah Dr. Bilal Filip seorang aktivis di dunia Islam yang yang luar biasa cerdasnya membuat inisiasi kampus online ini untuk seluruh masyarakat dunia yang tertarik dengan apa namanya nah ini Dr. Bilal Filip tertarik dengan dunia-dunia teologi utama keislaman ya tapi juga implementasinya dalam misalnya dalam ekonomi misalnya ekonomi syariah atau manajemen manajemen leadership yang prophetic leadership ya semacam itu itu ada di sini silahkan ini cukup menarik ya yang total bisa langsung aja whatsapp ini dan biayanya sendiri saya kira tidak mahal ya sudah ada phd juga ini sudah sampai S3 ya phd in islamic islamic studies anda bisa mencoba silahkan ini memang disampaikan juga bahwa ini tuition free dan ini banyak program-program accredited degree programs ya oke kita akan melihat misalnya kita nyari S1 pendidikan ya ini S1 education SPD kalau di kita oke nah BED Bachelor of Education with specialization in English berarti ini sarjana pendidikan bahasa Inggris SPD kalau di Indonesia ya SPD sana BED menarik ini teman-teman bisa dilihat nah how long it takes ya ini biasanya undergraded ya S1 bener 480 SKS how long it takes 4 years 5 tahun berbetul online 4 tahun teman-teman melalui platformnya mereka nanti course costnya ini biaya kuliahnya ya patah meter oke oke jadi ini kita bisa lihat bahwa ini standar living dari negara mana sih siswa ini menjadi parameter menjadi referensinya ya mungkin Indonesia ini di antara 70 ke 200 jadi kita negara berkembang 70 ini untuk negara miskin ya atau maaf maksud saya negara yang masih di bawah yang belum berkembang kemudian negara berkembang negara maju tiga klasifikasi itu yang menjadi dasar pengambilan apa namanya referensi biayanya untuk IUU ini Interest Open University nah ini oke ya ini kita melihat low developer country ini yang 70 dolar kita yang ini teman-teman medium developer country jadi ini kita 90 dolar per semester ya paru waktu semua paru waktu artinya paru waktu itu ya online kemudian high developer country ini negara yang sudah mungkin maju ya high developer country 150 per semester very high developer country 200 dolar per semester ya very high developer country negara yang sudah sangat mutakhir sudah sangat maju modern nah kita mungkin di medium developer country rata-rata Asia Tenggara itu seluruh formatnya adalah online ya ini semester 1 sampai 8 nanti bisa Anda lihat disini overview nya ini akan Anda pelajari kreditnya seperti apa ya ada semua oke silahkan nanti bisa enroll now atau request info untuk informasi lebih lengkapnya oke saya kira itu untuk IUU ya nanti ini saya rekomendasikan juga teman-teman karena di Indonesia ada kayak representatifnya jadi ada ofisnya disini ada perwakilan resminya IUU ini ya cuma di Jakarta kalau nggak salah saya lupa nanti bisa teman-teman coba ya BAIS itu Bachelor of Arts di Islamic Studies itu Indonesia seperti-nya pengantarnya oke saya kira itu nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya di iou.edu.gm oke berikutnya ini ini yang mungkin ya sedikit mahal tapi ini luar biasa oke dan menarik ya kalau teman-teman mau cari S2 di you know administrasi publik public service dan administrasi jadi administrasi publik master S2 di administrasi publik ini bisa coba di bush.temu.edu ini adalah ini sebenarnya programnya Stanford sih cuma dia kayak di third party gitu ya jadi ini ya nanti bisa teman-teman lihat bisa di non-profit management public management public policy analysis pokoknya dia MPSA atau management of public and administration public administration gitu lah ya jadi saya kira ini menarik silahkan nanti oh ini the Texas ANM University sorry Texas ANM University the best school of government of public service sorry jadi bukan Stanford saya ralat ya jadi dari Texas dan ANM University oke nanti untuk lebih jelas yang bisa masuk cuma ini sepertinya sekitar seratusan satu jutaan ininya karena memang kampusnya bagus ya Texas ANM University yaitu apa namanya beberapa yang bisa saya sampaikan ya jadi itu nanti bisa sebagai referensi tapi masa hanya segitu doang nah tidak dong masih ada lagi ya masih ada lagi jadi ini adalah yang yang gelar-gelar umum ya di future learn ya future learn ini ya apa namanya disini seperti Coursera mirip tapi misalkan teman-teman tuh ya mau nyari yang yang bergelar ada yang bergelar disini ini kita lihat nih yang bergelar itu ada disini jadi online degree online degree itu ada disini feature learn ini adalah platformnya kalau kita melihat degree misalkan ada oh man that was nice degree ya di degree sorry sorry kita lihat semuanya saja ya di oke kita lihat ya ini degree MBA di marketing dari mana ini yang membuat dari Conventry University ya pasti anda tak pernah dengar ya Conventry University ini dari Inggris Universitas ini kalau gak salah atau dari Australia yang saya lupa persmakmuran Inggris mungkin ya you know I think this is good dan ini ini ya kampusnya ada dan sangat besar termasuk kampus gede di di Eropa ya di di Britania Raya dan persmakmurannya ini sangat perkenal how much will it cost this course has UK and international fee too international fee jadi ini agak mahal ini agak mahal cuman ini 17 GBP 550 ribu ini yang dari Inggris dari international 17 550 GBP misalnya kita ambil di May ini ini 17 550 ponsterling ya 17 550 nah 360 16 juta 316 juta 287 855 silakan teman-teman kalau tertarik mau ikut silakan ya it's oke teman-teman mau kuliah online ini benar-betul ini akademik lah kalau ini ini bisa teman-teman dapat dari universitas internasional dan ini bisa untuk ya pengembangan karir bisa untuk mengajar di kampus jadi saya kira ini bisa membantu sekali ini juga dari Coventry masih MBA international di HRM nah ini dari Australia ini coba kita lihat di Dekin University oh oh no 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 I'm sorry this one is sorry 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 ini bukan gelar tapi itu ya kita cari yang yang bukan MBA ya coba coba kita lihat di MSC misalnya ya ini ada ya jadi MSC in mental health dari Anglia Ruskin University jadi ini ada di feature learn dari Anglia Ruskin University ya ini master degree oke kita lihat biasanya IELTS 6,5 atau equivalent how much will it cost 7250 GBP nah ini ini berapa ini 7250 GBP 130 juta ya teman-teman ini lebih murah ternyata tapi ya ratusan juta ya lebih murah ini daripada yang tadi Galventry University ya silahkan nanti mau cek yang mana kalau teman-teman mau serius mendalami ilmu dari luar negeri kampus ternama dari luar negeri silahkan bisa menjadi pilihan feature learn nah kalau Pak Nedwin di feature learn ngapain apakah juga kuliah itu nah saya disini hanya mengikuti kursusnya saja ini yang sudah saya pernah ikuti Anda bisa lihat mana saja saya dapat saya ikuti ya ini wait 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 you can check that here on the achievement setelan dari sini kita bisa lihat bahwasannya ya nah ini saya dapat saya dapat saya kira ini ilmu-ilmu yang saya dapat ini sangat berguna sekali ya big data dari University of Reading dari Digital Skills dari Accenture siapa yang tidak tahu Accenture dia kasih ilmu yang luar biasa di sini dari Open University nah ini Open University ini salah satu provider ya sama kayak Dekin Coventry Anglia Ruskin University dan lain sebagainya yang menyediakan gelar online tapi ya ratusan jutaan mahal juga nanti bisa dilihat nah terus ya dari University of Leeds ini saya pernah juga tentang pendidikan kemudian ya karena startup saya tentang pendidikan saya banyak mengambil pendidikan dan ini ini juga dari sana kemudian dari Coventry University saya pernah ikut juga dari University of Leeds lagi ya beberapa ini sertifikat saya ya dari Bonds University tentang data analytics saya juga pernah ikut dari RMIT University tentang sustainable business di True Green HR kemudian dari University of Southampton tentang waktu itu Tufel IELTS dibahas di sini bahasa Inggris sebagai media instruksi untuk kepentingan akademik atau keperluan akademik dari City and Build juga pernah Samsung ini menarik jadi dari Samsung saya tentang sustainability saya dapat beberapa kursus dari mereka dan yang terakhir ini terbaru educational leadership tentang improve inclusive leadership dari Coventry University teman-teman saya sangat menarankan untuk mengikuti future learn ini kalau ingin mengikuti pendalaman materi ini dari universitas dunia semua saya kira ilmunya luar biasa dan they give that for free ada yang free ada yang paid tapi ini yang free aja udah luar biasa begini apalagi kalau ikuti yang paid oke ya itu future learn sekarang kita masuk lagi ke provider lain yaitu Coursera sama Coursera ini juga sama dan saya sudah ikuti beberapa tapi gak banyak disini karena Coursera ini sangat hands-on banget dan harus terjatuh saya pernah mengikuti bagian dari IBM machine learning professional certificate jadi saya pernah ikut exploratory data analysis for machine learning ya sertifikatnya seperti apa sih ya coba kita lihat sertifikatnya ya ini sertifikatnya semacam ini ya tanggal 25 Agustus ya ini bentuknya sertifikatnya semacam ini saya kemudian saya bisa download bisa share you know you can do anything with this and I think this is good this is such a good thing ya ini sertifikatnya dan tab share print ditandatangani langsung oleh CEO dan Coursera dan dari universitas providernya oke terus setelah ini saya pernah ikut dari Stanford University saya ikut introduction statistiknya dari Stanford University kemudian Google saya pernah ikut technical support fundamentals ya saya belajar masang-masang motherboard gitu oke itu kemudian install software nah ini dari University of California ini yang cukup lama saya sudah ikut lama ini ini setting and planning project tentang project management kemudian ya pernah tentang musik saya pernah ikut juga jazz improvisation ini dari Berkeley College of Music ya oke saya kira itu dan ya di sini di Coursera ini ada ini teman-temanku ada ada yang menarik jadi ini adalah gelar ya earn your degree silahkan raihlah gelarmu gitu ya jadi dari University of North Texas yang menyediakan S1 untuk seni dan sains kemudian dari University of Penn ini Penn University Master of Computer and Informasi Teknologi MCOM ya kalau di sini kemudian Master of Arts ini di MCOM ya kalau di sini itu ini International Relations dari OP Jindal Global University kemudian MPA dari OP Jindal Global University oke kalau mau lihat berapa ya kita lihat yang lainnya ada juga nih yang lainnya masih ada Master of Science di Management ya dari Illinois Urbana Campaign Illinois University kemudian dari Goodmary University MSJ di Data Analysis kemudian MBA di Illinois Urbana Campaign kemudian Arizona State University ASU MSJ di Computer Science Sistem Informatika kemudian MSJ di Innovation dan Entrepreneurship dari Paris Universitas Perkurangan Tinggi di Paris MSJ di Data juga dari Universitas dari Universitas Colorado kemudian sama MSJ Data Analysis dari Universitas Michigan atau Michigan University nah ini kita lihat nih biaya-nya contohnya dari OP Jindal Global University ini ya oke kita lihat berapa sih ya ada enggak ya ini dia 6.500 USD atau 4.087.500 Indian Rupiah ini dari India 6.500 USD teman-teman bisa membayarkan ya berapa ya coba kita lihat 6.500 USD itu Indonesia Rupiah 9.3 juta teman-teman saya kira ini ini bisa lah diupayakan ya kalau betul niat saya kira teman-teman bisa oke itu dari Coursera ya Coursera ini segera kita tahu bahwa bagaimana kita tahu bahwa Coursera ini apanya adalah seorang profesor dari Stanford namanya Andre Un sehingga kualifikasi program-program pendidikan yang ada di sini pasti pastilah oke mutu tidak usah ditanya lagi oke teman-teman silahkan semangat selalunya untuk mengikuti di Coursera future future dan lain-lain nah berikutnya ini adalah kalau teman-teman mau nyoba tertarik dengan dunia sosial dan juga ingin ngerti tentang NGO non-performance organization LSM dan lain sebagainya bisa masuk di sini tentang ekosistem ekologi sustainability environment di sini saya pernah ikuti ini dan luar biasa ini adalah sebuah platform yang menurut saya sangat bagus waktu itu saya pernah ikut sebuah program kalau tidak salah tentang circular economy jadi saya ketemu dengan beberapa rekan dari Spanyol eh sorry dari Meksiko namanya adalah Pironis cewek dan satu lagi apa namanya sama juga dari Meksiko si siapa ya saya lupakan ini salah satu yang saya sudah adaptive leadership dan lain sebagainya ini yang saya ikutin dari designing for environmental sustainability and social impact nah ini yang saya ikutin nah ini yang saya karena saya sudah selesai ya ini congratulations you have earned statement of accomplishment jadi saya dapat sertifikatnya untuk khusus ini kita belajar banyak tentang lingkungan kemudian dampak sosial dan bagaimana kita mencegah ya terjadinya resiko-resiko lingkungan ya dengan cara seperti ini jadi sangat-sangat menarik sekali oh ya Hued Sin dan Hued Sin itu teman cowok dari Meksiko yang satunya adalah Berenice jadi kita ada tempat diskusi ya disini ya ini salah satu apa namanya salah satu karya kami coba saya mau tunjukkan ke teman-teman saya merasa sangat ini banget waktu itu ya merasa sangat apa ya sangat engaged banget dengan mereka jadi ada satu grup itu tiga orang kita buat summary deck improving sustainability of the coffee supply chain kita bahas tentang coffee dan supply chain ini triklub namanya yang buat si Berenice yang buat ya inilah kami ya ini Berenice contrast kemudian ini saya kemudian ini Hued Sin Direct dan ini yang duanya dari Meksiko ini saya saya kira ini merupakan satu bentuk pembelajaran yang sangat sangat menarik sekali sangat sangat menarik dan ini kita bertiga ini diskusi mengenai banyak hal ya tentang di Meksiko seperti apa di Amerika seperti apa karena ada di Asia di Indonesia seperti apa ini kita diskusi terus waktu itu selama empat minggu selama empat minggu harusnya lima minggu tapi kita percepatlah empat minggu sekarang tiga orang dan luar biasa Hued Sin ini cerdas luar biasa Berenice sangat terstruktur sekali pemikirannya dan Hued Sin ini penulis yang bagus dia lah narator dari semua pekerjaan kami dan walaupun ya saya orang Asia gitu ya bukan native speaker tapi mereka ngikutin gitu loh maksud saya saya juga enjoy aja gitu komunikasinya menggunakan bahasa Inggris seadanya lah karena bukan native tapi ya you know that makes a team that what makes a team oke jadi yang pertama konteks of the environmental challenge kita waktu itu diskusi juga tentang ini menarik sekali kita buat di Figma juga ini apa saja yang di ini kita buat di Figma ya waktu itu kita lihat di sini aja yang lebih jelas jadi kolaborasi intinya teman-teman online learning kalau kita bisa melakukan kolaborasi dengan rekanan kita ya itu pasti bagus sekali rekan belajar saya akan membahas mengenai khusus mengenai kolaborasi dan lain sebagainya dengan study case dari yang yang sudah saya lakukan ini mungkin di pertemuan berikutnya atau di meeting berikutnya ya di video saya berikutnya karena ini sangat menarik dan masuk akal sekali ya ketika kita melakukan pendalaman pembahasan supply chain tentang copy impact dan lain sebagainya ini luar biasa ini project yang kami selesaikan I really miss them they are great such a great team kemudian ini konteks of incremental challenge sistem thinking kita bikin feedback loop kayak loop gitu ya oops ya ini kemudian leverage points ya ini hanya sharing aja ya saya hanya sharing aja salah satu karya kami atau kajian ilmiah kami yang selama 4 minggu itu kita betul brainstorming kita reset dengan waktu yang tersisa untuk mendapatkan apa namanya kelulusan gitu ya dari acumen academy ini acumen academy ini memang bagus sekali yang punya acumen academy atau foundernya namanya adalah jacqueline novogratz ini seorang luar biasa persis jadi ada dua orang ya jacqueline novogratz ini juga seorang filantropis filantropis dan CEO dan seorang yang sosial banget terhadap concernnya terhadap UN DP kemudian penyakit development program SDG setelah development program apa namanya GO dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali sama seperti McArthur yang punya McArthur foundation itu juga sangat memikirkan tentang sirkul ekonomi dan lain sebagainya bioekonomi dan opportunity-opportunity nah ini menarik sekali jadi ada video ada diskusi ada tulisan kajian ilmiah narasi semua yang diterapkan di acumen academy salah satu yang terbaik menurut saya ini ini karya kami yang sempat kita diskusikan dan dari beberapa ya ini ini konteks ilmiahnya ada di sini semua ya ini circular ekonomi life cycle analysis dan lain sebagainya circular design opportunities kemudian circular ekonomi kemudian ini ada lagi behavior role change ya ini saya kira bagus sekali behavior change case for environmental conservation ya ya seperti ini case for environmental conservation ya saya akan bahas ini ya ini bagus sekali pemikiran dari teman-teman saya dan ya kita bertiga lah ya ini bernice contras saya kemudian ini yang dua atasnya bawah ini dari mexico dan kita masih baik ya sampai sekarang kadang kita masih email email oke ya itu silahkan teman-teman yang mau ke designing apa namanya mengikuti kursus tentang social impact ada leadership ada juga design for environmental ada juga path of moral leadership ada banyak sekali ya silahkan nanti bisa 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 di coba ya untuk mengikuti gratis kok ini free oke teman-teman saya kira itu ada dua terakhir ya ini yang ya kalau teman-teman misalkan pengen dapet gelar tanpa kuliah tapi kayak honorari dokter kan ada dokter hasil kan itu kan honorari honoris kausa jadi gelar kehormatan ini bisa menggunakan ini jadi Nelson Mandela University ini kalau tidak salah saya lihat ini dari India ini dari India cuma dia mengklaim bahwa mereka itu agen perintikan resmi dari Nelson Mandela University yang ada di Amerika kalau tidak salah NMU di Amerika di Amerika ada di Afrika ada dan dia ya ini programnya adalah bukan kuliah ya tapi semacam award jadi ada ya dia tersertifikasi ISO 21001 ya ini tentang pendidikan kualitas pendidikan kemudian ada honorari degree ada program juga by research ya ada juga yang work experience ada award ini ada recognition our credential dan lain sebagainya kita melihat our credential NMU ini dari mana sih seperti apa ini mari kita lihat jadi credential mereka mereka mendapat ini ada beberapa deklarasi dari yang menyatakan bahwa mereka itu accredited dan legal terlisensi ini ini teman-teman nanti bisa dilihat sendiri ya ada 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 apostol ada stempel nya sekalian district of Columbia dari Columbia ada terus ada dari mana ya dari Columbia sini dari pokoknya kayak officialnya dari Washington USA ini statement silahkan nanti dilihat sendiri mau diverifikasi juga silahkan ya kalau merasa kurang reliable nah cuman ini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan gelar tapi kayak honorari itu bisa cek bisa cek ini saya kira ini murah ini ini paling pokoknya nanti kita memberikan portfolio kemudian kayak deskripsi tentang dunia profesional kita itu sekitar berapa dolar cuman ya coba kita lihat ya nah ini honoris kausa misalnya doktoral ya dokter honoris kausa dokter hc misalnya ya ini berapa coba biayanya kita lihat oke saya lihat dimana ya ya intinya setelah kita nanti mengirimkan ya kita hanya akan kena cas pengiriman dan juga legalisasi itu yang mungkin sekitar kalau gak salah cuma 5 juta ya nanti coba diverifikasi lagi lihat disini tuman kayaknya kalau gak salah saya ingat itu sekitar segitu sekitar 5 juta mau itu yang riset mau itu yang bonerari dokter atau gelar keumatan atau gelar dokter keumatan dari portfolio kita atau karya-karya kita itu bisa nah nanti silahkan Anda coba explore sendiri ya untuk yang khusus ini karena saya tidak punya pengalaman khusus ini tapi saya hanya mencari yang distinktif artinya berbeda dari yang yang lainnya oke kemudian ada satu lagi yang saya lupa baru ingat saya ICSSI University ini juga online cuman ada yang bilang ini ya kurang reliable cuman ini saya kira bagus nah saya sendiri saya sendiri sedang sedang nyoba-nyoba ya kesini model websitenya kayak lama lawas gitu kayaknya dia betul-betul retro untuk quality ininya visual desainnya nah kalau kita lihat programnya ya ini programnya ada apa aja programnya guys kita lihat di sebelah mana programnya itu di sini academics ini ini undergraduate education S1 sertifikat program diploma mau asusif degree diploma atau KHS1 tiang 3 tahun 18 atau 9 bulan nah ini ada semua nah kita semuanya yang lainnya atau S2 postgraduate diploma master degree bahkan sampai S3 ya dokter 3 tahun nah ini ada semua misalkan kita cari yang S1 ya bachelor degree yang 3 tahun nah ini programnya ada banyak banking finance computer engineering computer science economics luar biasa luar biasa that's very nice now let's check out kalau kita mau cuma kita dikasih high school certificate ya memang tidak banyak informasi disini jadi agak mungkin teman-teman agak mikir jangan-jangan ini skem apa tapi kita lihat dulu ya kita jangan langsung membuat stigma atau menyimpulkan sesuatu sebelum betul-betul verified apa namanya pemikiran kita itu belum betul-betul punya evidence yang kuat jangan bikin kesimpulan saya juga tidak berani menyimpulkan secepat itu nah ini kita lihat mode of study mode of study dia ini online jadi distance learning online will issue a degree and academic transcript showing academic grades and score grade students can progress to further their studies and bla 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 on job opportunities ya for employment on job opportunities nah ini untuk gelar penunjang ya gelar penunjang jadi dia tuition free tidak ada SPP sekali lagi kemudian kita akan lihat akreditasinya nah dia bilang dia ini tidak terakreditasi tapi hanya jadi ada dua pertama akreditasinya dia bilang hanya ada quality assurance di higher education oleh QAHE dari Dupont USA di Newcastle di Lawari USA seperti yang kalau ini di Dillawar USA quality assurance higher education higher education itu perguruan tinggi jadi ini penjaminan mutu perguruan tinggi jadi akreditasi komite atau komite akreditasi dia selalu mengikuti continuous evaluation proses annual dia mengatakan dan terakreditasi dia bilang begitu nah kemudian ini ada registered entitasnya secara bisnis atau secara institusi dia terregistrasi pemerintah daerah dari Dillaware Amerika Serikat mari kita lihat Certificate of Good Standing dari pemerintah daerah ini yang dia klaim tadi oke ini dia jadi dari Dillawar pemudanya membuat ini bisa diverifikasi nomor-nomornya berikutnya berikutnya sedang dari daerahnya seganya yang memberikan statement dan perizinan dan legalisasi saya kira ini patut dicoba teman-teman kalau mau PhD silahkan mau S2 silahkan mau S1 silahkan mau diploma silahkan program sertifikat silahkan murah ya ini tidak mahal pokoknya tidak ada SPP berarti tercakau karena kita hanya processing fees-nya saja admission-nya ini tidak ada membayar kayaknya kok tidak ada membayar requirement-nya cuma jasa SMA kemudian processing fee-nya hanya total payable fees kalau teman-teman menyari S2 ya tersebut masa master degree ini 1200 USD 1-2 tahun ya 1200 USD jadi dalam 2 tahun ini total kuliah di IC SSI University 17 juta saja terbiasa oke teman silahkan nanti yang menyebabkan yang menyebabkan ini akan cuma saya tidak bisa banyak memberikan informasi karena ini saya kira untuk lebih jasa teman bisa langsung kontak kerja tanya-tanya saya kira ini disimpanis legit to try dan ya oke ya prospek bisa dilihat disini oke sebelum saya tutup ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang kemarin melanyakan tentang kalau yang nasional ada tidak Pak tentu saja ada yang cyber Asia itu saya lupa cyber Asia itu universitas cyber Asia ini universitas pertama kalau tidak salah universitas online .info jadi ini adalah universitas pertama yang disahkan oleh pemerintah untuk online go online jadi BTS cyber pertama di Indonesia 1% full online learning ini menarik sekali biaya per semester 3 jutaan dapat dicicil juga ini ini teman-teman harus coba cari nah ini jadi tentang universitas cyber Asia ini karena baru ya dan kalau tidak salah rektornya itu dari rektornya itu dari Korea Selatan Profesor siapa itu kita tahu Korea Selatan itu juga menghasilkan banyak sekali entrepreneur hebat pengusaha hebat seperti Samsung dari Korea kemudian ada juga beberapa yang lain retail itu juga luar biasa ini ini universitas 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 cyber Asia mendapatkan universitas SK kemendipu dan lainnya ini legitimat sekali silahkan teman-teman nanti kalau coba ada contoh tester nah ini tentang universitas terbuka betul terbuka itu juga negeri cuman itu sudah mainstream sudah umum dan ini yang saya ambil yang tidak mainstream ada juga yang seperti berarti ini setelah ini saya jelaskan ini yang online full online silahkan coba apa saja akademiknya program studinya ini ada manajemen informasi kita cari yang komunikasi komunikasi ini adalah gambaran umum programnya adalah tentang Sarjana S1 komunikasi S.I.Kom bedanya S.Kom itu Sarjana komputer S.I.Kom itu Sarjana ilmu komunikasi S.I.Kom 1.4 SKS nanti bisa langsung klik disini prospek R ada dosennya siapa saja juga ada ada KKNI ini nama dosennya luar biasa CV-nya juga ada ini ini legit oke nah Pak oke ini yang yang full online semuanya saya blended learning atau yang setengah online setengah offline silahkan mari kita lihat oke sebelum saya cerita saya dulu pernah punya seorang rekan sahabat teman baik yang namanya Pak Seiral seorang dosen dari sebuah universitas terkemuka swasta di Indonesia orangnya orangnya baik masih muda sama pencinta dunia inovasi dan kami beberapa kali bertemu baik itu di program-program perguruan tinggi perguruan dari Kemendikbud waktu itu dan juga di acara hibah itu kita sering bertemu hibah riset ilmiah itu kita ikut dan bertemu beberapa kali sehingga ketika saya masih mengajar di perguruan tinggi dulu saya beberapa kali undang beliau datang dan menyampaikan tentang ide-idenya yang brilihan beliaulah CEO dari Pintaria sekarang Pintaria ini berubah nama menjadi Pintar.co dulu Pintaria.com sekarang berubah menjadi Pintar.co Anda bisa kuliah di sini dengan metode blended learning ya mari kita lihat berkualitas dari pilihan Anda blended atau full online ya sekarang sudah fullnya ternyata oke nah ada satu manajemen ITHB 1 jutaan per bulan teman-teman ah it's very very cheap I don't think it's very cheap I mean like affordable gitu lah ya terjangkau lah S1 akuntansi USAHID ya Universitas SAID Jakarta S2 manajemen USAHID S1 manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia 1 jutaan rata-rata ya 1 jutaan ini teman-teman ayo teman-teman oh saya bukan promo ya saya bukan promo ini hanya hanya menunjukkan ya informasi yang saya kira bagus ini satu akuntansi UAI 1 jutaan per bulan lalu S1 Hukum UAI LHASAR ya ini juga dari Universitas MH Tamrin UMHT ini kalau akuntansi ini MH Tamrin S1 teknik informatika UMHT S1 manajemen Universitas Kisna Dwi Payana kuliah S1 dari Sama Kisna Dwi Payana ada yang lainnya ya teman-teman ini masih ada oh data science S1 teknik informatika UNKRIS tapi data science kemudian akunting ini dari UNRT Pembangunan Jaya 900 ribuan teman-teman murah nih sistem informasi dari Universitas Pembangunan Jaya juga S1 manajemen sekitar tinggi manajemen labura S1 data science ITHB ini yang saya kira lagi laris teknologi harapan bangsa ini lagi laris luar biasa tapi yang 4 tahun ya lama bisa pinter 3,5 tahun bisa pinter kalau pinter bisa cepat S1 manajemen PPM school of manajemen ini juga cukup terkenal dan ini banyak peminatnya setahu saya S1 manajemen UPC Pembangunan Jaya S1 informasi UMHT UPC Pembangunan Jaya ada juga S1 public relations ini paling laris ini dari London school of public relations jadi luar biasa ini representatifnya di Jakarta di komunikasi bisnis LSPR satu perbulan S1 market komunikasi LSPR juga S1 hukum universitas dirgantara Marskal Suryadharma ini cukup terjangkau hanya 800 ribuan dan you see this one as you know wow ini yang terakhir di dirgantara Marskal Suryadharma 800 ribuan luar biasa ini 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 karya anak bangsa Indonesia yang cukup inovasi dan saya kenal betul sama CEO-nya Toto Jiral dan itu beliau seorang yang inovasinya tinggi luar biasa motivasi untuk merubah pola pembelajaran pendidikan dari paradigma pengalaman ke paradigma baru itu sangat tinggi juga dan beliau ini lulusan luar negeri juga kalau tidak salah S3-nya di UI tapi beliau pernah kuliah di Amerika saya lupa S1 atau S2 pernah juga menjadi konsultan pernah juga praktisi di beberapa perusahaan pengalamannya luar biasa salah satu sahabat yang saya value cukup tinggi silahkan saya sudah memaparkan pada Anda semua saya sudah memaparkan pada Anda semua tentang perkuliahan online ini sekarang kembali lagi ke teman-teman dalam menyikapi gelar sebuah gelar itu apakah hanya cukup kertasnya saja gelar ijasa itu ataukah ilmunya saya pribadi suka belajar secara online dan juga ada perpustakaan tapi saya hanya bertugas untuk memastikan bahwa saya ini terupdate dengan new issue sehingga saya tidak ketinggalan zaman saya tidak ketinggalan berita saya tahu apa saya juga tahu yang tidak boleh dilakukan apa itu saya kira penting kita sebagai seorang pekerja mungkin sebagai entrepreneur juga sebagai seorang akademisi dan profesional saya kira perlu untuk terus mengupgrade ilmu kita melalui banyak cara semangat fokus sukses dan kita semua akan sukses bersama teman-teman terima kasih itu dari saya semoga bermanfaat sharing ilmu pada minggu ini pada kesempatan kali ini selalu semangat jangan bosan-bosan untuk belajar karena belajar adalah kunci sesuatu belajar sepanjang hayat sukses sepanjang masa saya rafin bye bye